Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama ibu di channel guruku Halo anak-anak, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar Pada video pembelajaran kali ini, ibu akan membahas soal yang ada di halaman 144 Buku Senang Belajar Matematika kelas 4 Baiklah, sebelum memulai pelajarannya, mari kita membaca bahas malah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Tentukan alas atau tinggi segitiga berikut Disini ada soal A, B, dan C Baik, ibu bahas satu persatu soalnya Nah, soal yang bagian A dulu ya, disini sudah diketahui luasnya 52 cm persegi Kemudian ini tingginya 13 cm Nah, alasnya ini belum diketahui ya Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis rumus dari luas segitiga Yaitu setengah kali alas kali tinggi Selanjutnya, masukkan angkanya, luasnya 52 cm Kemudian sama dengan 1 per 2 kali alas kali 13 cm 13 ini adalah tingginya Kemudian disini 13 kali 1 per 2 ya Sama dengan 13 per 2 kali A Karena kita akan mencari alasnya atau A ini Maka pecahan 13 per 2 ini dipindahkan di ruas sebelah kiri Ya, karena pindah di ruas sebelah kiri Maka pecahannya ini, disini ada perkalian ya Tetap kalinya Nah, ini pindah ke sini jadi kebalikan 2 per 13 ya 2-nya tadinya di bawah menjadi di atas 13-nya tadinya di atas menjadi di bawah Nah, kalian juga boleh menulis seperti ini ya A-nya di sebelah kiri Jadi, ini sama saja 52 kali 2 per 13 Nah, ini boleh disederhanakan ya Atau dikalikan dulu dengan 2 Lalu dibagi 13 Bisa juga disederhanakan dengan cara dibagi 13 ya 13 ini dibagi 13, 1 52 dibagi 13 itu adalah 4 Jadi, disini 4 kali 2 sama dengan 8 cm Jadi, alasnya 8 cm Lanjut ke soal yang B Disini sudah diketahui luasnya 125 cm persegi Alasnya 25 cm Nah, disini belum diketahui tingginya Nah, kita tulis seperti tadi Rombusnya Kemudian masukkan angkanya Disini luasnya 125 Sama dengan setengah kali Alasnya 25 kali tinggi Tingginya belum diketahui Kita tulis dengan huruf T Ya, disini dikalikan ya Seperti tadi 25 kali 1 Jadi, 25 per Pernyata tetap 2 Kali T Nah, karena T-nya yang akan kita cari Maka T-nya disendirikan Ya, jadi ini pindah ke sebelah kiri Menjadi 2 per 25 Nah, ini bisa disederhanakan Dibagi 25, 1 Ini dibagi 25, 5 Maka T-nya adalah 5 kali 2 Sama dengan 10 cm Jadi, disini tingginya 10 cm Lanjut ke soal yang C Disini luasnya sudah diketahui Dan ini adalah tingginya ya Yang ini tingginya Ya, seperti tadi Kita tulis rumusnya Kemudian dimasukkan angkanya Ya, seperti itu Kemudian kita akan mencari A Nah, ini 9 ya Karena 18 kali setengah Itu sama dengan 18 per 2 Ya kan 18 per 2 itu sama dengan 18 dibagi 2 9 Lalu, 9-nya ini dipindah ke ruang sebelah sini Karena disini perkalian Maka 9-nya berubah menjadi pembagi Ya, jadi seperti ini A sama dengan 234 per 9 9 ini kan sebenarnya 9 per 1 ya 9 per 1 Pindah ya Pindah ke sebelah kiri Jadinya kan seperti ini 234 kali 1 per 9 ya Jadi ini kali ini Kemudian per 9 Menjadi 234 per 9 ya Maka A-nya sama dengan 26 cm Jadi alasnya 26 cm Soal selanjutnya adalah yang ini ya Kita bahas soalnya Ayah Edo akan menanam rumput gajah mini Pada taman belakang rumahnya yang berbentuk segitiga Pada taman tersebut Sisi terpanjangnya 10 meter Sedangkan sisi terpendeknya 6 meter Misalkan harga rumput gajah mini itu 15.000 rupiah per meter Per segi Berapakah yang dibutuhkan Ayah Edo untuk menanam rumput gajah mini pada tamannya Maksudnya berapakah uang yang dibutuhkan atau yang harus dikeluarkan Ayah Edo untuk membeli rumput gajah mini tersebut Nah berarti disini diketahui taman mini Ayah Edo berbentuk segitiga Sisi terpanjangnya Ya kita sebut sebagai alasnya Yaitu 10 meter Sisi terpendeknya atau T nya 6 meter Harga rumput gajah mini itu 15.000 rupiah per meter persegi Ditanya berapa biaya yang dibutuhkan Ya kita masukkan disini rumusnya ya Kita tulis rumusnya dulu Rumus segitiga atau luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi Selanjutnya disini alasnya 10 kali tingginya 6 Ini bisa disederhanakan dibagi 2 1 ini dibagi 2 5 Nah berarti disini kan 1 per 1 itu sama dengan 1 Kali 5 kali 6 Maka luasnya 30 meter persegi Nah karena disini per meter persegi itu harganya 15.000 Jadi tinggal dikalikan saja Ya biaya yang dibutuhkan 30 meter persegi kali 15.000 Ya 450.000 Nah ini kalau ditulis dengan rupiah Maka menjadi karena ada RP rupiah ya Berarti disini ada ditambah 0,0 Lanjut ke soal berikutnya Jika suatu batang korek api panjangnya 4 cm Berapakah luas daerah yang dibatasi oleh korek api pada gambar berikut Nah disini ada gambarnya ya Ini panjang 1 korek api itu 4 cm Nah diketahui 1 batang korek api 4 cm Alasnya yang ini ya yang bawah ini alasnya Itu 4 x 4 cm Disini ada 4 korek ya 4 batang korek 1, 2, 3, 4 Berarti 4 x 4 16 cm Kemudian tingginya disini juga tingginya ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 berarti 4 x 4 sama dengan 16 cm Nah ditanya luas daerah segitiga korek api Nah disini berarti luasnya Kita tulis rumusnya setengah kali alas, sekali tinggi Alasnya 16, tingginya 16 Nah ini bisa disederhanakan dibagi 2 1, ini dibagi 2, 8 Maka luasnya ini 1 x 1 sama dengan 1 Kali 8 x 16 Jadi 8 x 16 Jadi luasnya 128 cm persegi Kali 8 x 16